oke brats assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue kumay yang pastinya di youtube channelnya brandon sport nih yang kali ini kita kedatangan tamu spesial ya mungkin banyak yang belum tau nih ini tamu ini tuh ketua baru futsal ya afk baru nih ketua afk baru futsal kota bekasi oke pengen tau siapa ya langsung aja perkenalkan diri pak bisa diperkenalkan oh baik makasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya heri koswara kebetulan teman-teman bersama-sama dengan teman-teman yang sehari-hari bergelut di dunia futsal meminta saya dalam sidang apa namanya luar biasa kemarin saya diminta untuk menjadi ketua nah karena saya cinta futsal dan saya cinta bekasi amanah yang berat ini saya terima juga air ini kalau saya sehari-hari ini sungguhnya lebih seneng digulu tangkis itu masih ada tuh merek ya tapi saya melihat seperti futsal di kota bekasi ini punya masa depan yang cerah dan bagus ya dan ini terbukti dengan beberapa kali perhelatan dalam tingkat nasional maupun tingkat konvensi kan mendapatkan apa namanya prestasi dan bahkan banyak sekali bibit-bibit pusal yang berasal dari kota bekasi termasuk pada saat sekarang di pon papua ada dua ya ada dua dua yang dari kota bekasi nah dari sinilah di tengah-tengah kesibukan kegiatan yang saya jalani hari-hari ini insya Allah saya ingin membangun bekasi lewat futsal amin oke jadi memang backgroundnya suka bulu tangkis Pak iya kebetulan di rumah juga ada eh apa Gor oh iya iya jadi memang sukanya itu eh futsal sih senangnya sukanya sepak bola sepak bola sepak bola dengan pusal kan gak coba geda ya betul betul kalau saya lihat pusalnya ini adanya sepak bola lah gitu ya hehehe bener bener cuma karena sekarang usia eh seperti ini kayaknya untuk pusal ini udah gak recommended ya oke bulu tangkis juga semuanya enggak gitu ya sehingga sekarang kalau pun main ya santai 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 fun aja ya fun aja yang penting keluar keringat gitu kenapa pilih futsal Pak? maksudnya kenapa gak bulu tangkis aja sendiri? oh iya jadi ini agak panjang ceritanya ya bener bener boleh saya melihat futsal ini sesungguh begini kota bekasi ini kan tadi saya katakan punya bibit yang luar biasa betul punya sumber daya yang luar biasa betul punya apa kota bekasi ini eh sarana-perasana juga yang luar biasa gitu ya cuma kalau saya lihat ini ini agak mantep enggak enggak berjalan cepat gitu ya oh berarti ini ada disalah di masalah manajemen itu loh di manajemen ya pas saya dalami oh iya ternyata ke pengurusan yang lama ini mungkin karena kita sudah 2 tahun ya ada pandemi covid sehingga mungkin terabaikan gitu ya kemudian yang bersangkutan dan saya dengan mengundurkan diri ya teman-teman menawarkan ya udah bismillah saya eh juga ingin karena memang pertama gini bonus demografi ya di jawa barat dan di kota bekasi untuk teman-teman milenial kan luar biasa ini itu kalau yang milenial ini tidak kita berikan ruang gitu ya tidak kita berikan space untuk mereka kita melakukan sebuah aktivitas ya apapun namanya kita latihan nanti kita menjadi kontraproduktif banyak hal yang negatif kan semoga pusal ini menjadi salah satu bagian pilihan anak-anak milenial yang hobi tentu nanti banyak lagi space space lain yang ini nanti terus tidak hanya hobi tapi juga kita jadikan sebagai sebuah prestasi dan juga bisa mengangkat nama baik kota bekasi khususnya inilah yang menjadi tantangan saya ke depan kenapa kemudian saya melirik dan memilih pusal menjadi bagian yang saya ingin terlibat di dalamnya jadi kayak tantangan baru tantangan baru kalau ini saya mau tahu pak bapak kan maksudnya backgroundnya tadi belum tangis ya terus bisa terjun ke futsal siapa sih pak yang mengenalkan bapak nih ke futsal sampai akhirnya bapak oke saya masuk deh coba deh saya yuk tantangan baru nih ke futsal siapa sih pak kalau boleh tahu iya kalau saya kan kalau saya kan mengasli Bekasi ya dan saya sejak kecil sebenarnya suka olahraga sepak bola gitu ya jadi termasuk pusal juga saya sempat punya juga lapangan pusal cuma sekarang sudah tidak lagi beroperasi ya artinya yang saya lihat itu bukan olahraganya hari ini karena kalau buat saya ini usia sudah 50 tahun olahraga itu paling yang direkomendasikan paling berenang gitu ya yang saya lihat hari ini adalah bagaimana Bekasi maju kemudian yang kedua bagaimana anak-anak milenial ini punya ruang untuk memberikan apa namanya hobi dan kebiasaan dua itu saja bagaimana Bekasi maju yang kedua bagaimana anak-anak muda ini punya space punya ruang mereka bisa mengaktualisasikan dirinya lewat pusal karena memajukan Bekasi kota ini ini kan tidak perlu lewat hal-hal yang berat ya dari hal-hal yang sederhana saja kita bisa membawa nama baik sebuah daerah contoh misalkan saya katakan ketika ada atlet pusal yang berprestasi dari mana dia, dari Bekasi kan otomatis terangkat gitu ya itu sederhananya tapi untuk bisa seperti itu kan kita nggak bisa nggak bisa cepat perlu ada pelatihan perlu ada pembinaan perlu ada sarana yang memadai perlu ada manajemen perlu ada pelatih perlu ada support gitu ya nah kalau ini semua di manage dengan baik maka saya yakin bibit-bibit anak muda di kota Bekasi yang memang hobinya pusal saya yakin kedepan pusal menjadi bagian yang bisa mengangkat citran nama baik kota Bekasi kalau terkait dengan person siapa sih yang pertama mengajak saya terus terang memang pertama kali menghubung itu mungkin sekretaris sebelum ya ya Pak Abdul Hakim ya Pak Abdul Hakim ngajak saya begini-begini Bang bagaimana ya udah coba saya minta dulu gimana apa namanya kondisi real yang ada semuanya pusal hari ini ya sudah ceritakan sudah sampaikan oke kalau begitu kalau dengan saya bukan berarti mengandalkan saya kita harus kerja bersama-sama apapun organisasi itu nggak bisa saya bukan Superman anak-anak muda juga ini yang perlu kita berikan fasilitas harus bersinergi seluruh elemen kepengurusan ini dari mulai dewan penasehat sampai bidang-bidang yang ada ini nanti akan terlibat untuk mencapai tujuan yang sama jadi targetnya ya itu untuk itu ya Pak ya pertama untuk memajukan Bekasi yang kedua untuk menjadi sarana untuk sarana anak muda anak milenial milenial khususnya betul dikit nih mau nanya kira-kira bakal ada klub Liga Mas Yuma dari Bekasi iya setelah saya mendalami ya beberapa persoalan yang perlu saya coba programkan dalam kepengurusan ke depan ini ya yang pertama ini kita belum punya lapangan ya jadi anak-anak kita GOR Pak yang belum punya GOR GOR yang standar kan kalau dilihat dari sepak bola kita sudah punya stadion yang terbaik yang mewah yang besar tapi enggak seapa gedung yang mewah tidak sejajar dengan prestasi yang ada kan sayang ya betul-betul Pak nah pusal punya prestasi tapi tidak punya sarana gitu ya saya coba buat dalami apa ini persoalannya ternyata mereka latih berlatih sewa gitu ya Lado Kasiha nah pertama yang ingin saya wujudkan bersama dengan teman-teman adalah mengajak seluruh elemen yang terkait bagaimana di masa pengurusan ini yang pertama punya lapangan yang memadai untuk anak-anak berlatih kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang tim Liga Pro Liga ya ini saya akan coba jajagi kalau kita punya tim Liga seperti ini apa sih konsekuensinya pendanaan kah? pemain kah? gitu ya manajemen kah? nah ini kemudian nanti kita akan kita akan lihat kalau pemain saya kira sudah cukup banyak ya ya betul pemain-pemain yang dari bekal sini yang usianya mungkin sudah di atas 23 tahun ya betul-betul usia matang ya kita rekrut, kita tata pelatih pun usia dengan Bang Sa'yan Karmadi sekarang menjadi pelatih tingkat nasional ya pemain sudah ada pelatih sudah ada apalagi nih menjalankan organisasi kan perlu finansial kita perlu ajak kita perlu rekrut dan perlu kita ketuk hatinya agar mereka mau terlibat bersama-sama dengan kita jadi kalau itu yang kedua pilihannya berarti itu bagaimana kita mewujudkan kedepan ini satu tim yang yang oke gitu ya yang merupakan tim Proliga Kota Bekasi betul-betul ini kita juga nanti akan minta pandangan dari teman-teman pengurus lainnya jadi itu yang paling apa? itu paling nggak 2 itu saja oh yang ketiga tadi kita harus mencapai prestasi target harus ada misalnya dalam Porda ya Bekasi ini harus ya emas lah gitu ya kalau bicara itu prestasi yang menjadi tolak umurnya ya betul-betul maka emas ini menjadi kata kunci yang perlu kita terus jadikan untuk penyemangat dalam rangka mengelola pusat kedepan oke jadi itu yang pertama tadi ada lapangan lapangan atau gore lah Pak ya terus yang kedua kemungkinan untuk ada Liga Pro kemungkinan ada tinggal ya tarik-tarik sponsor oke baik yang ketiga target prestasi jadi kalau menurut Bapak sendiri pandangan Bapak ya untuk Kota Bekasi untuk pemain-pemain futsal Kota Bekasi itu gimana sih Pak sampai sejauh apa iya saya kan selama ini mendalami ya jadi setelah saya diminta kemudian kemarin diberikan amanah menjadi ketua asosiasi pusat Kota Bekasi tentu kan saya ingin tahu lebih banyak tentang pusat Kota Bekasi wah ternyata saya melihat pertama luar biasa ya ini nah saya hari Sabtu besok kan ada rencana dengan teman-teman bintang-bintang tim pusat ini akan melaksanakan program fun game pusat pusat nah saya dari situ melihat ternyata animo masyarakat milenial Kota Bekasi ini sangat antusias kepada pusat itu yang pertama yang saya tangkap nah kalau yang antusias ini tidak kita apa berikan sarananya sayang potensi yang luar biasa ini kalau kita sebagai apa pejabat publik lah tidak memberikan menangkap aspirasi ini sayang padahal kalau kita kelola dengan baik potensi yang luar biasa ini saya yakin tadi saya sampaikan bahwa anak muda akan punya tempat untuk berakspresi dan yang kedua nama bayi Kota Basi akan terangkat nah dari suasana Spartan itulah yang saya saya lihat ya dalam pusat Kota Bekasi sehingga kemudian saya memberanikan diri siap untuk menerima amanah sebagai ketua asosiasi pusat di tengah kesibukan saya jadi Pak Airkos ini sudah punya strategi nih buat anak muda udah harus prestasi karena gak ada yang gak mungkin kalau emang mungkin sponsor datang nih Liga tim Liga dari Kota Bekasi ini bakalan ada terus next kedepannya kalau emang ada rejeki lagi kita bakal punya gore intinya anak muda harus semangat dulu latihan lah jangan males-males oke Bratz oke Pak terakhir nih agendanya Pak Airkos ke depan itu apa sih? iya apa aja? baik saya kan baru dapat amanah ya dan rencana pelantikan kan juga baru Jumat besok ya pertama setelah dilantik saya akan mengumpulkan teman-teman pengurus tapi benar saya paling tidak ada 3 agenda utama ya yang pertama adalah soliditas pengurus soliditas pengurus ini sangat penting karena dalam bekerja kita perlu barisan yang kokoh betul jangan antara satu yang lain beda pandangan betul pertama itu soliditas pengurus kemudian yang kedua meningkatkan sumber daya manusia yang ada di pusal berarti di sana menyangkut masalah pemain pelatih dan pengawas gitu ya yes nah ini yang juga akan kita buat program apa buat pemain buat pelatih dan pengawas dan yang ketiga karena banyak klub-klub yang ada di kota Bekasi ini ya saya juga ingin bersama-sama dengan mereka karena mereka punya kepentingan yang sama dan mereka yang paling tahu sesungguhnya tentang bagaimana memajukan pusal karena mereka menggalami mereka menggeluti gitu ya setiap hari mereka banyak berita nah dari 3 inilah mudah-mudahan ke depan ini menjadi bukan ke depan dalam waktu dekat setelah dilantik saya akan melaksanakan 3 program tadi tentu program tadi yang pertama terkait dengan pengadaan lapangan kemudian yang kedua tim proliga ya kemudian yang ketiga yang ketiga adalah mencapai prestasi itu menjadi program yang inherent sekaligus bersama-sama dengan program-program yang saya sebutkan jadi satu kesatuan semua Pak ya? satu kesatuan semua betul, oke itu berat jadi itu tadi agendanya Pak Erkos bakal ada fun-fun Kucal ya yang gue dengar sih keliling kota Bekasi ini lapangan-lapan Kucal dari Kota Bekasi bener Pak ya? betul bareng sama pemain-pemain Liga yang ada di Kota Bekasi biar saya tahu juga lapangan-lapan Kucal dimana saja Kota Bekasi ya? jadi setiap tempat dimana-dimana nih gue setarnya beda-beda nih Pak ya dibagi-bagi karena banyak banget pemain Liga dari Kota Bekasi ya jadi nanti agendanya itu ada fun futsal tadi terus Pak Erkos juga mau nge-guide maksudnya kerjasama sama akademi-akademi yang ada di Bekasi ya karena emang ya dari akademi lah semua kebentuk pemain-pemain Pak bener Pak jadi pemain musya di ini dibentuknya di akademi sampai bisa ke Liga ya dari akademi oke Bratz cukup sekian Pak ngobrol-ngobrolnya kita abis ini jalan-jalan siap kita ngeliat lapangan sama ke toko boleh siap Pak oke Pak nih jadi ini lapangan Saka Futsal Camp Pak wah luar biasa ya iya jadi biasa kita ngadain acara di Bekasi ini ini kan dikranji nih Pak biasa ngadain acara kayak kemaren ada Brandon Sport lalu ada Ancap yang datang ke sini juga pemain-pemain top pemain-pemain timnas dan ikut turnamen di sini ya ini sarana latihan buat anak-anak biasa namanya apa nih Saka ya Saka Futsal Camp betul Pak berapa sih dia kalau ini luas panjang ini standar nggak nih? standar Pak ini 20x40 20x40 800 meter persegi ya iya betul luar biasa ini standar ya jadi makanya banyak kita ngadain event-event besar di sini banyak ada event besar ya karena standar Pak jadi enak kan ngundang-ngundangnya air pos? ya bentar biasanya gimana yang datang sini? umumnya dari kota Bekasi apa juga dari luar? oh nggak Pak dari luar Pak luar juga? oke kemarin Ramadan Cup terus Brandon Sport itu datang dari apa namanya Kalimantan dari Papua luar daerah? luar daerah Pak luar biasa apa yang buat mereka tertanding sih kemarin? iya karena event besar Pak event besar? iya satu event besar yang kedua memang kan kita semua kangen dengan pertandingan selama ini nggak ada offline ya masalah ya selama ini nggak ada pertandingan paling nggak off jadi ada turnamen di lapangan standar ya jadi pada mereka berdatang ya? gauh juga datang gitu tadi gimana tadi? mau tanya Pak Pak Erto sendiri nih? iya iya tinggalnya aslinya dimana sih Pak? kalau saya kan lahir memang di Bekasi ya khusus tempatnya di kecamatan Jati Asi Jati Asi kalau kelurahannya kelurahan Jati Luhur jadi saya sejak kecil memang dan besar di sana gitu ya sampai sekarang ini jadi suka main bola di daerah-daerah sana Pak? iya dulu waktu kita kecil kita kan bola lapangan itu sangat banyak ya kita sawah pun bisa jadi bola kebun 2-3 taruhin bambu gitu jadi gitu ya sekarang kan semua jadi perumahan gitu bener-bener jadi kalau zaman dulu masih sempat ngerasain gawangnya pakai sendal oh bisa batu sendal macem-macem itu yang berarti pas jam maghrib betul jam maghrib berarti baru terpanggil bulan akhirnya jam maghrib jadi indah sama sekecil lah tapi hari ini kan luar biasa ya walaupun memang wilayah Bekasi ini perkembangan infrastrukturnya sangat luar biasa makanya saya sangat mengapresiasi sekali ya adanya lapangan-lapangan seperti ini paling gak anak-anak kita anak milenial ya mereka masih tetap bisa bermain gitu ya iya betul semoga aja lah Pak nih dengan ini jadi bisa tempat latihan juga nanti ya Pak gak apa-apa saya juga boleh kan ngajak teman-teman boleh harus dong harus harus dateng kesini cobain lapangannya tapi kayaknya ini agak panjang lapangan ya iya Pak standar masalahnya biasa kalau bapak-bapak 77 Pak iya betul jadi kayak mini soccer Pak betul saya kayaknya dua kali itu iya padahal walaupun tidak tidak apa-apa saya berjanji akan mengundang teman-teman datang kemarin oke ditunggu Pak tinggal waktunya kita sepakat ya siap oke Pak di sini kita ke toko toko apa itu? Brandon Sport pastinya oh Brandon pernah denger saya iya gak? enggak jodoh disini? enggak di bawah Pak ini jadi di pertokohan keranji ini kan di atas nih oh ini di keranji ya ini di pertokohan keranji ini di atas nih iya 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 oke hampir ya oke siap oke siap kan kita yang di keranji karena kan kita ada 3 tempat ada di keranji tanggerang sama bogor yang pertama nih di sini ya jadi menurut Bapak gimana nih manggih toko nih saya seneng sekali ya tapi ini sepertinya memang mayoritas alat untuk bussal aja ya, atau ada yang lainnya juga? ada pak yang lain pak, ada bulu tangkis karena kita emang tau ketua AFP itu suka bulu tangkis iya, hobi lainnya selain bussal bulu tangkis ada juga sepatu bulu tangkis pak nah kalau itu apa nih, foto-foto siapa nih yang terbampang nih? ini atlet-atletnya Ortus Aid pak, yang mayoritasnya yaudah pasti timnas semua pak oh timnas semua? ada gak dari Bekasi mereka? ada gak? Bekasi, 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 belum ada pak oh sayang ya, lu pernah? dulu pernah ada yang tim nasional dari Bekasi kan? ada, dulu dari eranya bang saya, apalagi banyak orang kenapa gak ada di pajang sini, kan bagus? itu dia, nanti kita ngomongin ini usulan saya, ada orang yang punya? ada, nanti kita ketemu ya pak nanti kita usulin, harus ada fotonya atlet Bekasi pak bener, dan ketua AFP ketua AFP bener, jadi harus foto sama Dewa sama Habibi pak siap ya, mereka masuk TCA timnas pak oh gitu? mereka masuk timnas tahun ini Habibi? Habibi sama Dewa tahun ini masuk TCA timnas, nanti kita pajang fotonya pak oke, oke, sip oke, kira-kira nih pak mana sih bapak yang punya? yang punya? pak, jadi ini ya? bapak yang punya usaha ini? iya pak oh berkah mabruk, saya doakan mudah-mudahan tambah maju amin 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 tapi ngomong-ngomong gak ada tuh foto orang Bekasi sih pak gak tau juga gak tau juga ya? seminggu lagi harus sudah ada sana ya? bisa kan? seru pindah brand pak oh pindah brand? hahaha oh itu masalahnya iya bener beda-beda 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 oke oke bener, yaudah oke pak ya, oke pak ya tip sebelum pulang ada pikisan dari kita Brandon Sport ya wah, apa ya? ini ada kaos pak maaf kaos Brandon Brandon Sport biar bapak ingat nih oh berarti nama ini? nama toko ini ya? nama toko ini ya? kita punya kaos Brandon ya super cakep nih ini ada Brandon terus kita juga ada bapak iya iya ada spesial buat bapak buat jogging? buat jogging buat jalan-jalan bisa main bulu tangkis juga lah gak ada yang oran-oran wah ada dikit ya? ada, ada dikit oran-oran ya ada dikit oran-oran ya hahaha ntar kita minta corner oh oran-oran dong oran-oran 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 ya pak? paham loran ya? ya paham oke thank you pak sukses buat ke depannya sukses juga buat udah semuanya amin semuanya mudah-mudahan olahraga pusal semakin maju dan berkembang amin amin dan olahraga yang mendukung pusal juga semakin maju dan berkembang amin amin dan kita semua yang hari ini punya tingkat yang sama mudah-mudahan juga menjadi orang yang senantiasa memperhatikan pusal di kota Bekasi amin amin oke makasih pak sekali lagi makasih oke makasih nih cukup sekian ntar dulu sambil nutup ini ya cukup sekian ya penolahan kali ini sama ketua asosiasi pusal kota Bekasi yang baru pak Heri Koswara ya sampai ketemu lagi di lain-lain hari ketemu siapa lagi ngobrol sama siapa lagi nanti tungguin ya yang pastinya pak Heri Koswara buat majuin pusal kota Bekasi oke salam pusal kota Bekasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton